Kedalam tanganmu, ku serahkan diriku, ya Tuhan penyelamatku. Pertengahan Oktober, tanpa hujan, jati meranggas. Ada di Kabupaten Sukoharjo, Tawang Sari, perjalanan Monogiri ke Jogja. Jalan tidak terlalu lebar, mesti berhenti dulu karena dinding jalan tajam dan dalem. Rumah-rumah kampung, biasanya limasan, itu depan kita adalah rumah limasan. Modelnya adalah limasan, oke ini sempit juga dan dinding jalannya sangat tajam. Tidak tahu, setidaknya empat tahun di sini, tidak ada yang peduli pada dinding jalan untuk dirapikan. Sehingga kadang-kadang 10 cm, 20 cm kan jelok ke jalan. Oh ini baru, kiri jalan ini diuruk, sesudah sekian lama di kelompokan. Oke, mudah-mudahan nantinya baik. Sehingga tidak, sehingga kalau berpapasan itu turun pun oke karena datar. Dan bukan tajam anjrok ini, tajam anjrok. Nah, itu depan kita, tajam anjrok. Hari ini saya dipercaya untuk menikahkan Pak Sutri dari Pringgolayan, calon Pak Sutri, dia dan Willy, di Gerija Kidulogi. Gerija Kidulogi sendiri adalah gereja tempat saya berkarya sebelum ke Wonogiri. Itu depan Gunung Gamping. Dan pohon jati cocok di tanah yang berkampur. Bahwa mereka ketika musim kemarau lalu seolah-olah mati tanpa daun, itu adalah mekanisme hidup mereka. Mengurangi metabolisme, mengulangi fotosintesis. Saya berharap bahwa musim hujan tidak terlalu lama lagi, walaupun belum ada tanda-tanda akan datang dengan mendung-mendung. Karena saya khawatir bahwa sumber-sumber air mulai mengering dan betapa itu membuat repot siapapun yang mengalaminya. Entah di Wonogiri, ataupun dimanapun bahkan di pelosok-pelosok yang tadinya tidak pernah mengalami kekurangan air. Oh, sudah banyak truk berlalu lalak. Saya pikir jalan masih cukup sedih, tapi ternyata sudah. Ini papasan saja sulit, karena tepi kiri itu seperti jumlah. Bias. Berman dekat. Iya. Itu truk susah berpapasan. Sebenarnya bisa, kok jadi susah ya. Karena seringkali tidak ada yang mau mengalah. Tidak mengalah itu bukan karena menang-menangan, tetapi membawa beban, nanti kalau turun dari beton jalan bisa fatal. Oke, karena tadi ada papasan yang membuat pacet, kemudian lalu lintas agak menumpuk. Tapi ya sudah sampai di sini. Oh, depan saya adalah truk yang membawa tanah. Ini kanan kiri adalah hutan jantung yang sedang meranggas. Pasti orang kota melihat ini terheran-heran ya. Di daerah ada pemandangan-pemandangan seperti ini. Sejauh masih ada air, it's okay. No problemo. Kalau hanya tanah mengering. Karena biasanya survive ya dengan apa, lumbung yang ada, dengan simpanan beras dan bahan makanan kering yang ada. Jadi, tidak masalah. Lewat jalan-jalan kecil seperti ini, perjalanan ya Wonogiri ke Jogja. Untuk simpangan dengan motor pun harus hati-hati, karena sejadinya ini hanya satu lajur kalau di jalan raya itu. Nah, ini harus hati-hati. Nah, harus turun sedikit. Oke. Tentu saja ini jalan yang memotong, karena bisa juga lewat Solo, tapi itu sangatlah jauh. Untuk banyak orang lewat Monosari, Gunung Pitul, itu juga sangat jauh. Kalau ini, dari Wonogiri langsung ke Laten. Nah, dari Laten Jogja, sudah jalan besar. Wonogiri ke Laten itu ya, rata-rata saya tempuh satu seprapat jam. Lalu, Laten Jogja ya satu jam, jadi dua seprapat jam, nanti sampai di Hitul Uji. Tetapi saya belum sarapan, jadi nanti saya akan makan soto dulu di warung yang sudah mendekati Jogja sana, supaya tidak khawatir. Nih, jalan sempit, kanan-kiri sawah yang sangat luas. Bayangkanlah kalau musim hujan dan padi hijau atau menguning. Ini ada flamboyan, pinggir jalan, berbunga. Jalan-jalan kampung nih, bukan jalan yang by design gitu kan, tetapi jalan yang sudah ada existing, kemudian di asfal, dan kemudian dilewati banyak orang, karena ingin memotong, karena ingin mencari jalan tikus, karena memang tidak ada jalan besar. Ini pinggir sawah, kanan rumah-rumah penduduk, ini perjalanan dari Wonogiri ke Jogja. Ini nanti sampai kelatin begini. Sudah itu ya jalan Jogja-Solo yang memang by design, sehingga tertata, tidak bilok-bilok. Kalau ini kan menyusur lekuan desa, latar santara desa dan sawah. Rumah tua, rumah dinas pabrik gula gondang dia, antara Platen dan Jogja. Saya biasa berhenti di sini, untuk sarapan pagi makan soto. Sangat indah, suasananya. Depan rumah masih ada halaman, baru lalu warung sotonya, dan di sana jalan besarnya. Yuk makan. Sotonya enak, seger. Tempenya ini juga enak sekali. enak sekali dan masih hangat. Bawajun, Shen Jin Ping. Sihir. Pemak. Carga tangan. Sihir. Sihir. Au. Sihir. Sihir. Terima kasih.